Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube aku apa kabar untuk kalian semoga kalian semua sehat bahagia dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada Amin kayaknya aku udah lama ya enggak buat video soalnya aku sibuk ada satu hal pekerjaan jadi ini aku pun aku sempetin untuk bikin video karena banyak orang yang DM aku gitu di IG banyak tanya tentang Kak Kak ini buat ini kayak mana Kak buat ini kayak mana gitu Kak ngisi ini kayak mana gitu kan masih banyak orang yang belum paham kayak aku dulu sama suami kami pun enggak paham kayak mana cara ngisi persyaratan-persyaratan untuk kita dapat bisa ikut suami Oke video kali ini aku mau lanjutkan proses pernikahan eh aku mau ceritakan sedetailnya ya ini aku akan detailkan kayak mana cara ngisi formulir-formulir yang kalian enggak paham gitu ini aku akan buat seberapa formulir aja ya berapa bagian aja enggak semua formulir akan aku jelaskan karena formulir-formulir ini banyak di request gitu di di air eh orang yang request aku DM nanya soal ini gitu jadi sebagian aja yang aku jelaskan ya Oke disini aku akan jelaskan kayak mana cara ngisi formulir-formulir untuk buat bisa ikut suami yang bener gitu ya aku akan lebih jelaskan lagi sedetailnya apa-apa aja itu yang pertama disini aku akan jelaskan tentang security bond nah ini banyak ya orang yang tanya sama aku DM email gitu tanya Kak kayak mana cara ngisi security bond gitu jadi ini kayak gini dia security bond Oke nanti aku jelaskan satu satu tenang terus yang kedua disini juga ada yang nanya Kak kayak mana cara ngisi surat akuan penajah gitu kayak gini dia terus ada juga yang tanya Kak kayak mana cara ngisi formulir permohonan pas lawatan atau bisa ikut suami yang seperti ini Oke ini ada tiga formulir yang akan aku jelaskan kayak mana cara ngisi nya biar kalian paham dan kalian mudah untuk menyelesaikan formulir yang kalian butuhkan untuk kalian buat bisa ikut suami Oke ini sini aku akan menjelaskan satu-satu apa-apa yang akan kalian tulis Oke mohon perhatiannya untuk kakak-kakak adek-adek yang aku sayang perhatikan ya kayak mana cara isi suku security bond ini aku pertama akan jelaskan kayak mana cara ngisi suku security bond yang betul Oke disini kalian nampak dia tulisan bahasa Inggris ya tapi nggak semua formulir dia bahasa Inggris ada juga bahasa Indonesia eh bahasa Indonesia pula bahasa Melayu lah gitu Oke yang pertama perhatikan ya kakak-kakak semua adek-adek semua Oke yang pertama whereas ini semua baris pertama ini tulis sosial visit oke setelah kalian tulis sosial visit untuk yang kedua disini tulis nama istri nama istri warga negara Indonesia nama suami warga negara Indonesia ini kalian tulis nama asli ya jangan pulak nama yang gak asli namanya separuh-separuh pula ya kan bolak-balik lagi salah lagi tulis lagi ulang lagi ya kan jadi satu kali kerja kalian harus ingat ini tulis nama istri yang sebenarnya panjang pun panjang lah kalian tulis Tuhan terus seterusnya ini ini di bawah nama istri tulis 500 RM 500 ringgit Malaysia ya setelah udah 500 ringgit Malaysia tulis disini di bawahnya nama istri ingat ya nama istri harus sama yang atas sama yang bawah jangan pernah beda nanti susah lagi pula di orang orang imigrasi nanti komplain ya kan dia komplain kenapa ini nama atas sama nama bawah nggak sama jadi betul-betul lah diisi ya kan oke untuk seterusnya disini yang paling bawah ini tulis juga sosial visit nah kalian tulis sosial visit next disini ada tulisan no I ini nama suami suami warga negara Malaysia atau nama istri warga negara Malaysia oke terus tulis nomor IC suami atau nama istri warga negara Malaysia seterusnya alamat rumah kalian tinggal yang kayak tadi contoh suami aku orang kedah tapi kami tinggal di pulau Pinang atau pulau Pinang nah jadi rumah yang kami tinggalkan itulah yang kami tulis disini nah jangan pula kalian beda-beda nggak boleh jadi udah harus sama jadi kalau aku buat di pulau suami aku di kedah tapi kami buat alamat di pulau Pinang jadi kami berurusan di imigrasi pulau Pinang gitu jangan pula kalian buat alamat pulau Pinang kalian daftarkan ke imigrasi kedah ya salah itu nggak betul jadi sesuai alamat kalian tinggal negeri kalian di mana oke untuk seterusnya ini nama istri nama istri warga negara Indonesia nama suami warga negara Indonesia oke ini jadi ini di bawahnya tulis sosial visit oke untuk seterusnya yang bawah ini ini tulis nama istri warga negara Indonesia nama suami warga negara Indonesia terus ini juga tulis 500 RM atau 500 ringgit Malaysia untuk yang ini tanggal ini tanggal kapan kalian isi formulir ini nah tanggal kapan lah kalian isi ini disini tanggal, bulan, tahun terus disini nama negeri kayak contohnya aku tadi pulau Pinang disini aku tulis pulau Pinang oke untuk yang paling bawah ini ini tulis nama suami warga negara Malaysia atau nama istri warga negara Malaysia jangan lupa kalian tanda tangan ya ini suami yang tanda tangan bukan istri yang tanda tangan oke untuk yang bawah ini yang tiga ini ini nggak usah kalian isi karena ini akan diisi di pesuru Jaya Sumpah oke ya semoga disukur di Tibon ini kalian udah jelas nanti tinggal contoh aja apa yang ada disini kalian contoh kalian tulis di formulir kalian atau di borang kalian oke next next disini selanjutnya ada surat akuan penajah oke ini kalian bisa tengok ini tulisannya tulisan bahasa Melayu ya mungkin ini lebih kalian paham daripada tadi yang bahasa Inggris tadi oke yang pertama kalian tulis disini nama suami kalian nama suami kalian warga negara Malaysia nama istri kalian warga negara Malaysia nah tulislah sini terus yang bawahnya ini ini tulis alamat kalian sama kayak tadi alamat yang sebenar alamat dimana kalian tinggal di negeri mana kalian tinggal disini kalian tulis semua oke untuk seterusnya ini nomor IC suami atau nomor IC istri warga negara Malaysia seterusnya pekerjaan suami apa tulis disini seterusnya ini gaji suami atau gaji istri warga negara Malaysia tulis disini oke untuk ini ini suamiku coret ya ini nah dia coret kayak gini oke untuk seterusnya disini sepuluhnya terhadap pemohon ini nama istri nama istri warga negara Indonesia ataupun nama suami warga negara Indonesia yang bawahnya nomor paspor nomor paspor istri warga negara Indonesia tulis disini terus dengan warga negara apa Indonesia ya kan tulis disini Indonesia oke itu aja yang diisi kalau yang untuk bawah ini ini untuk yang dia punya majikan ya beda kalau aku kan aku gak ada aku mantan kerja kilang jadi aku gak perlu permohonan majikan lah nah ini beda ini enggak jadi ini aja lah yang aku isi oke untuk yang bawah-bawah ini gak diisi nanti diisi disana di pesurujai sumpah tau dimana lupa lah aku pokoknya ini aja lah yang kalian isi ya oke kita next lagi and next ini disini ada formulir atau borang permohonan paslawatan ini juga banyak ya orang tanya karena kan ribet ya dia kayak gini banyak kali kotak-kotak yang diisi ya kan pening mungkin pening kali lah aku nengoknya ini makanya bingung orang ya kan apalagi yang mau diisi oke tenang aja kalian tenang kalian tenang ini aku jelaskan oke pertama kolom yang pertama nampak kayak gini itu kan kolom yang pertama ini tulis nama istri warga negara Indonesia atau nama suami warga negara Indonesia yang kedua ini kan ada nih perempuan tulislah perempuan kalau laki-laki disinilah nah kalau aku kan perempuan ya kan ya dicoret lah disini oke terus disini tanggal lahir istri tanggal lahir istri warga negara Indonesia tulis disini betul-betul tanggal bulan tahun oke untuk yang seterusnya ini ini dimana dia tempat tanggal lahirnya contoh kayak aku nih aku di helpetia Indonesia ini jangan pula kalian yang gak tau ini dimana helpetia ini Indonesia ya ini di medan ini nah di medan ini jadi disinilah tempat aku lahir ya kan disini di helpetia nanti kalian pikir pula mana tuh helpetia itu gak pernah pula kami dengar di Indonesia ya kan di medan ini di medan nah di medan oke warga negara kalau kalian disini dibinjek dan tulislah dimana tempat tanggal dipaspor kan kan di paspor itu ada tuh dimana kalian lahir nah tulislah sesuai dengan paspor kalian sini tulis oke ini warga negara tulislah sini Indonesia oke seterusnya ini maklumat paspor perjalanan disini jenis dokumen perjalanan bikin tulis paspor oke yang dibawahnya ini tempat dikeluarkan paspor istri dimana contoh buat buat paspor pertama istri dimana contoh kayak aku di contohnya kalau kayak kalian di medan dimana tuh imigrasi mana kalian buat paspor ini atau di contohnya di ledja di ledsu ledja sujono nah boleh lah sini atau dimana lah gitu gatsu gatsu eh imigrasi di gatsu gatsu disinilah tulis kalian gatsu sebroto tulislah nah gitu terus ini nomor paspor istri tulis ini nomor paspor istri yang betul yang dibawah ini tanggal mati paspor expired paspor istri contoh kayak tahun yang belakangan kan 5 tahun sekali mati paspor ya kan tapi sekarang kan udah di perbaru itu 10 tahun sekali baru mati paspor kan nah kalian tulislah kapan dia expirednya tulis ini oke untuk kotak yang bawah nih ini kotak untuk suami kalian nah kalian tulis dah sini ini kotak untuk suami kalian ini oke ini apa aja yang harus disi nama suami nama suami warga negara Malaysia atau nama suami warga eh istri warga negara Malaysia tulislah ini disini semua keterangan untuk warga negara Malaysia oke oke ini nama suami yang kedua ini IC suami warga negara terus nomor telepon suami disini tulis oke yang kotak ini ini alamat kalian tinggal sama kayak tadi dimana kalian tinggal disitu kalian dimana kalian tinggal disitu kalian terus alamat kalian jangan pula salah jangan pula nggak sama nah jadi betul-betul kalian perhatikan ya formulir awal sama formulir yang pertama sampai yang terakhir semua kalau dia tanya alamat semua harus sama ya nggak boleh beda-beda nanti urusannya susah pula lagi panjang lagi bolak-balik oke negeri dimana kalian tinggal di negeri di Malaysia contohnya aku di Pulau Pinang kalau kalian ada yang di Melaka Ipo Perak kalian tulislah sini Perak sama Ipo nggak tau lah pokoknya gitu lah oke yang di bawah ini tanggal kalian isi kapan nih tanggal kalian isi kalian tulislah sini oke udah udah siap semua udah bisa lah kalian hantar kalau semua udah siap hantar ke imigrasi untuk diproses dapat bisa ikut suami oke ya paham ya kalian ya kalau nggak paham kalian putar aja lah video aku nih nggak salah pun nah kalian putar aja kalian pelajari lagi kalian betulkan lagi oke oke weh udah semoga kalian paham lah ya apa yang aku jelaskan tadi semua udah aku jelaskan yang banyak ditanya di IG aku di DM dia nanya ataupun di kolom komentar gitu juga banyak yang nanya nah inilah yang yang aku bisa jelaskan gitu cuman berkas aku nggak bisa jelaskan yang lain ya weh contoh yang lain kak yang lain kak nanti kita tanya bulat kayak gitu ya kan nggak nggak tahu lagi aku kayak mana lagi mau aku ceritakan soalnya berkas-berkas yang tertinggal yang ada sama aku pegang cuman ini aja yang cuman tiga ini aja cuman tiga ini aja nggak ada lagi yang lain ya kan jadi kalau yang lain kalian tanya lagi nggak bisa lah aku tolong ya kan jadi ini aja lah yang bisa aku tolong untuk kalian tuh tadi nah jadi kalau misalnya kalian susah kali lah ya kan susah kak yang lain kak kami nggak tahu gimana kak cara yang lain jadi kalau misalnya kalian susah kali mengerjakannya atau mengisinya aku udah pernah kasih tahu di video sebelumnya ya kalau misalnya kalian masih bingung dicontoh ya aku di Pulau Pinang aku di Pulau Pinang dekat kantor dekat imigrasi itu ada dia layanan layanan pembuatan formulir ini formulir atau borang-borang ini borang visa ikut suami ini dia ada buat lah ada dia mau tolong ada ngasih jasa untuk dia tolong kalian siapkan buatkan untuk kalian tapi ya kalian tahu juga lah harus ada biaya yang harus dikeluarkan ya kan nggak mungkin gratis nah jadi kalau kalian nggak mau bayar berusaha lah kalian sendiri tanya-tanya sama yang udah pernah menjalaninya gitu contoh kayak aku banyak juga yang nanya sama aku banyak juga yang DM sama aku jadi yang mana sempet insyaallah lah aku bisa ngasih tahu aku balas gitu tapi kalau misalnya yang aku nggak tahu aku nggak ingat terus dokumennya pun ada di tangan aku aku nggak bisa lah ngasih taunya gimana ya kan karena udah lupa karena formulir visa ikut suami itu tebel nggak kayak gini nggak berlembar-lembar nggak cuma berapa lembar tapi dia tebel jadi aku nggak ingat lagi gitu oke jadi untuk kalian yang baru pertama kalian tengok video aku ini boleh kalau kalian yang mau ngurus-urus surat pernikahan dua negara kayak mana aja boleh ya tengok di video aku yang sebelum-sebelumnya step pertama kedua dan seterusnya nah boleh tengok di playlist aku disitu permohonan atau proses pernikahan gitu lah oke ya weh semoga ini bermanfaat untuk kalian bisa membantu walaupun nggak banyak walaupun sedikit membantu kalian aku merasa happy bahagia udah nolong kalian gitu jadi kurang atau lebihnya aku mohon maaf ya aku nggak bisa tolong banyak selain ini gitu semoga yang untuk kalian yang masih dalam proses pembuatan visa ikut suami masih bingung besit belum tahu semoga cepat selesai cepat dipermudah sama Allah diperlancar semuanya apapun itu kesehatan uang semuanya karena kalian juga harus tahu ya kalau ngurus pernikahan dua negara ini memerlukan uang yang lebih sedikit gitu karena proses pernikahan dua negara ya jadi kita memerlukan uang yang lebih banyak gitu untuk proses ini gitu karena kesana kesini gitu jadi ribet lah gitu ya mental juga terutama harus disiapkan gitu karena ya gitulah mungkin untuk para wanita-wanita atau lelaki-lelaki yang yang menikah dengan warga negara Malaysia ngerti lah ya apa yang aku bilang ini tadi kayak mana caranya tapi untuk kalian yang masih proses mau membuat ini semua dari awal sampai akhir jangan berpikir ribet kali rumit jangan ya jalanin aja jalanin enjoy happy kayak air mengalir aja jangan terlalu terbebani gitu nanti gagal kayak gini susah pending pula stress pula kalian yang akan gila pula nanti susah kita oke gitu aja yang bisa aku tolong semoga bermanfaat untuk kalian yang mau DM di instagram boleh tengok aja instagram aku ada di kolom deskripsi boleh kalian tanya oke terima kasih udah nonton channel youtube aku semoga kalian nonton channel semoga kalian juga nonton yang lain ya selain ini gitu oke terima kasih semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan untuk kalian apa yang aku hmm share atau yang udah aku bagi pengalaman pribadi aku sendiri gitu terima kasih sampai jumpa jangan lupa like comment and subscribe bye assalamualaikum oh um um um